dan parli oke patri siap siap oke terima kasih pak akan kita mulai sekarang bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke salam hebat untuk kita semua dari berbagai dari Sabang sampai Merauke insyaallah channelnya kebetulan pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi host dan ini pertama kali buat saya ini merupakan pengalaman yang luar biasa mungkin terdengar suara saya grogi tapi ya tidak apa-apa ini pembelajaran pada kesempatan maluku belajar yang ke-20 yang sudah ke-20 ini kita akan mencoba mendalami suatu materi yang menurut saya tadi saya coba cari di google maupun youtube ternyata materi ini atau aplikasi yang akan dijelaskan ini sangat luar biasa kalau kita bisa memahami kita aplikasikan ke dalam pembelajaran itu akan mempermudah kita jadi materi yang akan kita pelajari kali ini adalah bagaimana membuat media pembelajaran dengan sesuai materi ini akan disampaikan oleh Patri Patri Haryanto beliau adalah guru di Madrasa Alia Ibnu Abbas Rage di Jawa Tengah saya rasa banyak yang sudah kenal beliau karena kalau di youtube sendiri beliau ada memberian materi di youtube kemudian beliau juga merupakan founder dari Sagu Bas Rage kalau Sagu ini sudah sangat familiar buat kita orang maluku Sagu itu makanan pokok tapi disini dimodifikasi biar lebih mudah diingat saat diubah sesuai nanti kalau ingin tahu lebih dalam lebih jauh bisa langsung menanyakan kepada Patri-nya oke perkenalkan saya sendiri di Adi Hermawan saya guru SMA Negeri Kur di kota Tual SMA ini merupakan SMA yang berada di pulau jadi pas saya main ke kota baru bisa connect dan ini kesempatan yang luar biasa persingkat waktu mungkin kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan Patri tapi sebelumnya saya mohon izin nanti pada saat pemberian materi mungkin akan saya matikan jadi biar tidak terganggu nanti jadi kita bisa fokus ke materi Patri mungkin itu saja nanti ada sesi tanya-jawab juga sambil kita sesuaikan mungkin waktu dan waktunya kita persilahkan untuk Patri menyampaikan materi silahkan Patri terima kasih bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya Bapak Ibu Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat perkenalkan pada kesempatan kali ini kita belajar bersama yaitu membuat media pembelajaran dengan suwe ya kenapa kita harus membuat media pembelajaran karena dalam proses pembelajaran salah satu hal yang menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah menentukan atau menggunakan media pembelajaran yang tepat ketika kita menetapkan sebuah metode pembelajaran kita memilih pendekatan atau strategi yang digunakan itu tidak lepas bagaimana kita menentukan sebuah media pembelajaran yang ingin kita gunakan banyak tool banyak media untuk digunakan membuat media pembelajaran kenapa disini saya memilih suwe dan saya jadikan sebagai salah satu kanal pelatihan di iki karena suwe adalah sebuah tool yang sangat mudah kita gunakan untuk membuat sebuah media pembelajaran kemudian pertama apa untuk materi kontennya kita tinggal menempelkan saja kalau sebuah media pembelajaran itu harus meliputi konten teks konten audio konten video konten animasi dan kombinasi dari konten-konten tersebut kisah kubas suwe ini bisa tercover semuanya dan kita cukup hanya menempelkan konten-konten tersebut sehingga memudahkan kita untuk membuat sebuah media pembelajaran kedua pemudahan dari suwe ini desainnya sudah disediakan oleh sistem dan biasanya kendala bagi pembakuan media pembelajaran di STIK masalah desain dari media tersebut sedangkan di suwe desainnya sudah disediakan tinggal nanti kita memilih atau kita minta dari sistem desain apa yang cocok yang ketiga suwe tersebut adalah responsibel bisa dibuka di laptop di tab maupun di hp sehingga sangat cocok bagi kita ketika membuat media berbasis STIK dengan suwe bisa dibuka di laptop di tab maupun di di hp ya suwe merupakan salah satu tool untuk pembuatan media pembelajaran presentasi ataupun storytelling yang dikembangkan oleh Microsoft untuk bisa kita membuat Microsoft kita bisa pertama menggunakan akun Office 365 bagi yang sudah memiliki akun Office 365 bisa melihat di menunya disini salah satunya adalah suwe kedua ketika kita membuat suwe kita juga bisa langsung ke suwe.com tidak harus kita memiliki akun Office 365 ya ketika kita membuat suwe tidak harus memiliki akun Office 365 tapi kita bisa membuatnya dengan masuk ke suwe ya coba kita lihat disini kita praktekkan ini kita buka double ya ya kita buka suwe.com lalu klik mulai nanti disana kita bisa membuat suwe dengan kita membuat akun Microsoft baik itu kita menggunakan akun miliknya Microsoft seperti seperti apa ya miliknya Microsoft itu ini atau kita bisa menggunakan akun yang tidak miliknya Microsoft misalkan miliknya Google Gmail dan lain sebagainya tinggal kita masukkan disini tapi kalau kita ingin menggunakan akun miliknya Microsoft bisa kita klik buat akun baru nanti kita bisa membuat akun baru yang itu nanti kita jadikan sebagai akun suwe kita kita disini bisa menggunakan nomor telepon sebagai pengganti akun atau kita dapat membuat email baru email baru disini kalau miliknya Microsoft ada Outlook ya Outlook dot id ada Outlook dot com ada Hotmail tolong suara yang lainnya biar tidak feedback jadi ini cara membuatnya atau kita tidak harus membuat ini dari akun yang miliknya Microsoft misalkan kita menggunakan akun kalau kita sudah memiliki akun yang lain akun email yang lain bisa kita gunakan juga untuk membuat akun suai atau nanti ketika kita membuat akun suai otomatis kita juga akan memiliki office online yang gratis ya misalkan saya coba menggunakan akun gmail atau misalkan akun saya Pak Sri Haryanto Ad Madrosah .id ini menggunakan google baru kita klik berikutnya kita gunakan akun kerja kami memerlukan sedikit bantuan sepertinya email digunakan lebih dari satu ini sudah saya pernah gunakan berarti tidak bisa semoga lancar internetnya email saya yang lain navani itu sudah gunakan 3 harianto at gmail .com harap sabar menunggu ini mungkin koneksinya kurang bagus ini cara kedua kita bisa membuat melalui suwe.com atau kita menggunakan akun office 365 atau yang ketiga kita menginstall dulu desktop suwe versi desktop nanti kita masukkan akun kita ini berarti setelah tadi kita masukkan email tinggal kita masukkan password yang ingin kita gunakan akun login dalam suwe kita kita sudah memiliki akun suwe yang tanpa menggunakan office 365 jadi nanti suwe ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran atau media pelaporan siswa dengan menggunakan suwe akan lebih menarik dan siswa tidak harus memiliki akun office 365 tadi pertama kita membuat office dengan akun office 365 kedua adalah dengan akun microsoft yang kita buat bisa menggunakan email selain emailnya microsoft otomatis ketika kita membuat akun microsoft tersebut kita memiliki office online tapi office online ini berbeda dengan office yang di office 365 fasilitasnya biarpun sama ini versi gratis tapi bagi kita yang memiliki akun office 365 fasilitasnya lebih dari ini kita hanya ingin menunjukkan bahwasannya untuk membuat sway kita bisa menggunakan akun selain akun office 365 ini ya yang ketiga kita membuat sway bisa menggunakan apk atau aplikasi yang ada dalam windows 10 kita menginstallnya lewat ini lewat store tapi kalau sudah menginstall tinggal kita buka menginstallnya lewat store tinggal nanti kita set kita pilih sway ini untuk mempercepat tidak kita ajarkan menginstallnya intinya kita menginstallnya lewat store kalau untuk membukanya bisa lewat sini sway disini adalah sway versi aplikasi ini sudah saya buka ini semuanya sudah saya persiapkan supaya lebih cepat daripada nanti gangguan dengan sinyal pertama kita sudah mengetahui bagi halo patrie gak ada suaranya halo ini gak ada suara di saya aja apa di semua ya halo pak ruli pak yandri halo halo itu awalnya seperti apa ini juga ada empat cara cara pertama create new itu kita membuat sway dari awal berarti nanti kosong belum ada kontennya belum ada desainnya kedua kita membuat sway melalui bantuan sistem disini yaitu start from a topic ini ini adanya hanya ketika windows kita kita setting dengan bahasa inggris ketika bahasa indonesia ini gak muncul yang start from a topic ini yang ketiga kita membuat sway bisa start from a document yaitu kita mengimport dokumen disini yang support import adalah document word powerpoint atau pdf jadi kita bisa memulai dengan mengimport bisa file nya word bisa file nya powerpoint atau pdf tidak saya praktekkan nanti terlalu lama kalau pakai import nanti dipraktekkan sendiri dan cara yang keempat untuk memulai membuat sway adalah menggunakan template start from template kalau menggunakan template disini berarti kita membuat sway menggunakan template yang sudah ada desainnya sudah ada tinggal kita mengganti kontennya ini cara membuat awal cara membuat sway ada empat cara tadi pertama grid new baru buat baru start from a topic start from a document yaitu kita mengimport dokumen baik itu word powerpoint atau pdf dan yang keempat adalah start from a template kita memulai dari template template ini sudah disediakan disini atau kita sendiri misalkan sudah membuat sway lalu kita simpan menjadi template juga bisa coba kita akan praktekkan nanti yang detailnya kita praktekkan disini create new tapi sebagai gambaran kita akan praktekkan yang start from a topic kita akan membuat sebuah sway dengan memilih topik tertentu tapi fasilitas ini hanya tersedia dalam bahasa inggris ya setra disini powered by wikipedia jadi konten-kontennya adalah diambil dari wikipedia ya misalkan kita akan membuat apa ya roman history misalkan create outlet ya disini ada do you mean one of this jadi direkomendasikan beberapa judul di bawah ini sebagai contoh kita ambil satu saja misalkan roman ini kita ambil sistem akan menggrade membuat sway ya sendiri kita tunggu bapak ibu bisa langsung praktek ya bagi yang belum memiliki akun office 365 bisa menggunakan cara yang saya tunjukkan tadi menggunakan akun sway jadi nanti ketika terjadi masalahan permasalahan bisa langsung kita dialogkan kalau bisa langsung praktek ini langsung digenerate oleh sistem ya direkomendasikan dengan kita tadi membuat sway dengan topik tertentu termasuk gambar-gambarnya direkomendasikan disini ini ini tadi adalah cara membuat dengan apa apa tadi start from a topic selanjutnya disini start from a document kita bisa membuat sway juga dari sebuah dokumen apa ya kita carikan dokumen belum saya siapkan ini ya ini mungkin tadi siang tadi mengisi air menggantikan pak abdul khalik di solo yang seharusnya mengisi sagu sanob dua hari tapi hari kedua tidak bisa saya suruh menggantikan yang hari kedua tadi siang ya misalkan ya ini kita punya powerpoint ini kita import untuk membuat sorry dokumen wah dokumennya terlalu besar tidak support cari dokumen yang lain pelatihan sagu bassway modul oke modul modul pembuatan akun terlalu besar enggak ini wah terlalu besar juga atau ini mungkin nanti terima kita abekan intinya kita bisa membuat sesuai melalui import ya import dari word ataupun powerpoint atau pdf ya kita membuat sesuai melalui office 365 kita harus masuk dulu ke office 365 ya ingat masuk ke office 365 buka portal office.com lalu kita akan masuk ke halaman menu office 365 lalu kita pilih klik sway setelah kita pilih klik sway disini akan muncul beberapa tampilan menu ya tampilan menu di halaman home dari sway disini ada buat baru mulai dokumen nanti tadi ada yang bahasa inggris tapi start from topic tidak ada Indonesia adanya buat baru mulai dari dokumen dan mulai dari template disini di halaman home akan muncul bagiannya disini buat baru terus buat baru juga ada tutorial terus bagian atas ini adalah milik kita home kita yang di edit yang dilihat kalau ini tampilan baru yang sway ini ada analitiknya jadi ada analisanya dari sway yang kita buat terus ada juga sway yang dikeranjang sampah ya analitiknya ini ada total tayangan misalkan alam semesta total tayangan sekian waktu rata-rata melihat sekian terus rata-rata penyelesaian sekian ini adalah menu dari sway maaf jaringannya sebelum sambil menunggu ini mungkin ada pertanyaan yang di awal lagi ini kelihatannya jaringannya mulai ada pertanyaan mungkin yang di awal halo 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 ya bapak ibu yang ingin bertanya silahkan sambil menunggu kejaringan ini paru-paru lagi halo ya bu yang kita yang kita bahas di awal tadi memulai sway terus dari mana kita membuat sway ada pertanyaan dari pak dokumen yang bisa digunakan gimana pak pertanyaannya halo oke maaf hati ini jaringannya ya jaringannya ya pak ya pertanyaannya pertanyaannya dokumen yang bisa dimasukkan ke sway itu maksimal berapa oke lo baik pak kalau maksimalnya berapa saya belum tahu tapi tadi 20 mega aja enggak enggak support ya sudah enggak bisa ya kalau maksimalnya berapa silahkan Pak Rory mencoba beberapa kali sebenarnya kalau kita import pun sebenarnya nanti juga butuh mengedit juga jadi misalkan kita buat dari sway kita yang kita export ke pdf lalu kita import lagi ke sway itu pun nanti perlu ngedit enggak sebagaimana awalnya sebelum kita export ke dokumen jadi contoh kalau saya membuat sway enaknya juga dari awal malah justru dokumen itu sebagai konten yang nanti bisa kita paste mohon maaf boleh bertanya untuk silahkan bu silahkan bu terima kasih Pak Rory untuk menu office yang ada di sway itu fungsinya untuk apa ya Pak ini baru buka seperti office desktop kita versi online kita mudahnya oh gitu makasih ada Excel online selamat malam Pak Tri ada lagi ada lagi kita lanjutkan Pak mau tanya kalau kita buka pakai office 365 itu kan alamat email nggak bisa pakai email jadi harus pakai nama lembaganya emang begitu ya Pak ya pakai akun office 365 kita kalau akun office 365 itu bisa usaha usaha perusahaan perusahaan atau lembaga kan Pak ya jadi nggak bisa pakai email pribadi kan ya nggak bisa yang pribadi kita kita 4 gimana gimana kalau kita pakai office 365 kita dikasih nama perusahaannya dari dari Bapak gitu ulangi ulangi kalau pakai kalau kita pakai office 365 berarti kan alamat emailnya nanti dikasih sama lembaga Bapak gitu atau gimana Pak kan kita pakai akun email iya itu sebenarnya kan office 365 itu ada yang berbayar kita bisa beli atau kita bisa membuat lembaga sekolah kita ada yang berbayar ada yang free bahkan di IG sendiri memiliki akun office 365 35 yang berdomen ig.org .id .or .id atau misalnya ibu ingin buat bisa atau yang akun office yang yang A1 itu gratis iya oke Pak makasih ya Pak ya selamat malam iya iya mungkin ada yang lain ingin bertanya satu lagi Pak Pak Ruli bolehkah silahkan ibu tadi kan sepertinya dari admin sudah memberikan akun kita di Maluku Belajar 21 itu apakah untuk bisa masuk ke office 365 nya IG gitu ya Pak tadi alamatnya apa Pak mohon maaf diulang terima kasih silahkan Pak Tri oh terima kasih sudah ada jawaban sepertinya di room chat terima kasih Pak mungkin ada yang lain ingin bertanya terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 contoh saja, misalkan kita fotosintesis fotosintesis, terus ada beberapa menu di kartu di sini ada penekanan, di sini adalah untuk menebalkan huruf aksen itu untuk membuat huruf miring tautan untuk membuat link di latar belakang di sini adalah background dari judul kita untuk membuat backgroundnya kita klik di sini, klik nanti akan muncul menu di mana kita akan mencari gambar yang kita jadikan sebagai background kita bisa mengambil dari beberapa sumber tinggal kita klik di sini disarankan kita bisa mengambil gambar dari OneDrive berarti gambar yang sudah kita simpan di OneDrive kita, yang sudah belajar Office 365 pasti tahu OneDrive, atau kita mengambil gambar dari Flickr, atau kita mengambil gambar dari Bing, yaitu set engine-nya Microsoft atau Picket, atau misalkan kita mau ambil video di YouTube yang terakhir adalah perangkat kita di sini adalah memasukkan gambar sebagai background dengan mengupload dari desktop kita ini beberapa cara kita memasukkan gambar misalkan di sini kita ambil dari Bing saja contohnya gambar Bing, lalu kata kuncinya kita masukkan ya kata kuncinya kita masukkan untuk membantu mencari gambar yang kita inginkan misalkan di sini judulnya fotosintesis kita cari gambar dengan kata kunci fotosintesis kita tunggu ada beberapa gambar yang muncul di sini nanti dengan kata kunci yang ingin kita cari, kita tentukan cara memasukkan ke sini ke tempat background ada dua cara, pertama dengan kita seret drag and drop kita seret, memasukkan cara kedua adalah dengan kita klik klik sampai di sini pojoknya muncul tanda centang hijau kita tambahkan tadi cara menambahkan ada dua ya kita drag and drop terus kedua adalah dengan di klik sampai muncul tanda centang lalu kita klik tambahkan ya di dalam kita membuat judul di sini kita juga bisa menambahkan logo kita klik setel detail kemana nih kok berhenti ini sebentar ini ya kita klik detail ya di sini ada kata sebagai teks judulnya ada latar belakangnya kalau misalkan kita pengen menambahkan logo kita bisa menambahkan di sini ya kita tambahkan logo nah saya punya logo ya misalkan saya tambahkan logo sagu baswe setelah kita tambahkan bagaimana hasil sementara seperti apa tadi kita klik apa putar sebagai preview nah ini preview nya dari hasil yang kita masukkan tadi background nya misalnya ya logonya seperti akhirnya tidak ada Pak share screen nya enggak ada oh share screen nya oh menutup sendiri ketutup mungkin ya ya tunggu ya ya tadi sudah tahu ya cara menambahkan logo ya setelah itu kita bisa preview ya ini preview hasil sementara dari kita membuat judul ya kita tambahkan tadi text judulnya background nya sama logonya kita kembali klik apa edit sebelah kanan ya ya lalu digambar di sini setelah kita tampilkan detail ada selain apa pengaturan di sini ada fokus fokus di sini adalah untuk mengatur fokus gambar di dalam background apakah gambar itu kita tampilkan penuh seluruhnya atau kita hanya ingin menampilkan menonjolkan bagian tertentu dari gambar ketika kita ingin menampilkan seluruh gambar dan gambar itu kita anggap gambarnya penting itu kita klik seluruh gambar penting berarti nanti seluruh gambar akan ter preview akan nampak ini ya tonjol preview nya tapi kalau kita ingin menonjolkan gambar tertentu bedanya ini setelah tadi tidak dianggap ya ingin menonjolkan gambar tertentu itu bisa kita klik dari bagian tertentu yang ingin kita tonjolkan dari gambar kita tonjolkan di sini ya misalkan kita tonjolkan atasnya lagi beda ini ya tampilan dari preview bawahnya nah ini fungsi dari apa titik fokus tapi kita inginkan misalkan ingin menginkan tampilan seluruh gambar itu kita anggap penting kita klik seluruhnya penting ini adalah untuk menambahkan judul selanjutnya untuk menambahkan konten selanjutnya itu kita klik yang paling bawah ini tanda positifnya kita klik akan muncul menu menambahkannya di sini disarankan apa yang ingin ditambahkan slide selanjutnya ini ada judul pertama ya sisipkan kartu judul atau slide judul berarti setelah tadi adalah cover kita mau memberikan judul apa misalkan misalkan pengertian fotosintesis kita klik di sini judul atau direkomendasikan teks langsung mau membuat sebuah deskripsi tentang fotosintesis misalkan atau di slide selanjutnya kita ingin menampilkan gambar ini yang direkomendasikan ada menu yang lain ini sebenarnya adalah teks teks itu meliputi tipenya judul maupun teks tulisan ada media medianya baik berbentuk gambar berbentuk video berbentuk audio sematkan atau unggah nanti bedanya seperti apa masing-masing nanti kita ingin kita bahas intinya dalam sebuah media ada teks ada gambar ada audio ada video atau kombinasi dari jenis media tersebut ada menu selanjutnya adalah grup kita menggabungkan beberapa kartu atau beberapa slide menjadi satu jadi nanti dalam satu slide itu isinya adalah gabungan dari beberapa kartu bisa itu dengan menggunakan grup ada tipenya otomatis nanti otomatis sistem sway yang akan menyusun ada sistem kisi sisipkan grup kisi berarti dia akan ditata sebagaimana kisi ada perbandingan berarti membandingkan dua gambar yang nanti bisa digeser kanan-kiri tumpukan kartunya ditumpuk ketika diklik akan pindah ke bawah yang bawahnya ke atas terus atau peragaan slide seperti slide kanan-kiri selanjutnya disini setelah kita mengetahui menu-menu penambahkan kartu kita akan tambahkan judul pertama judul pertama misalkan pengertian pengertian ada foto sintesis ya apakah kita ingin menambahkan gambar kalau kita ingin menambahkan gambar tadi gimana kita klik latar ya misalkan disini adalah kita tebalkan hurufnya kita klik ya terus kita tambahkan gambar kita klik gambar disini atau misalkan kita ternyata pengen menghapus dari slide ini saya rasa ini tidak cocok kita klik gambar tong sampah disini ya hapus kartu ini kita tambahkan background misalkan background kita tambahkan misalkan ini kita drag saja cepat gambar fotosintesis lalu kita gabungkan pengertian dari fotosintesis disini berarti kita tambahkan apa teks ya pengertian fotosintesis apa ya kita cari aja biar cepat disini seperti tadi disini kita ketika pengen teks ini berubah menjadi judul kita klik judul lalu menu penekanan berarti huruf tebal aksen huruf miring kalau point kita membuat daftar dengan point kalau angka kita membuat daftar dengan angka tautan kita membuat link misalkan kata tertentu kita buat link kita klik disini lalu ada baru ini ada menu baru ada menu atur penekanan pada kartu dengan halus kedua atur menu penekanan dengan medret nanti perbedaannya apa disini hurufnya halus sama medret bedanya seperti apa ya kita coba pertama ini halus dulu ya nanti bedanya dengan yang medret apa ini bedanya yang ini yang halus bagaimana yang medret ya ya ini perbedaannya ya jadi perbedaan halus dengan medret misalkan selama proses awal ini kok kita gak nyaman dengan slide kita mengganti slide bagaimana cara mengganti slide kita pilih selamat menikmati selamat menikmati di sini saya akan ajak kembali kembali ke menuju lulusan marifid dan mansa saya akan kembali dulu ke pak najamudin dan juga ada penekanan di sini kalau tadi kita melihat apa yang dikatakan oleh selamat menikmati lulusan 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 apa yang dinyatakan itu tv-nya masuk lanjut kembali pengeditan adalah ke alur alur misalkan pengen tadi ini kan judulnya sama tag-nya kok berpisah ini bisa kita jadikan grup juga antara judul sama tag-nya selamat menikmati untuk menambahkan selanjutnya klik tanda positif ya di sini kita bisa menambahkan selain teks ya kita juga bisa menambahkan media ya media gambar berarti dalam slide kita ini kita akan menambahkan gambar ya langsung saja misalkan di sini gambarnya ada yang ingin kita tampilkan adalah gambar mana yang kita tampilkan sembarang aja ya kita tentukan dulu misalkan ini kita masukkan gambar kalau kita masukkan keterangan ini hanya tulisannya sebagai keterangan saja nanti gambar ini adalah tentang apa gitu ya keterangannya nah menu-menunya sama muncul titik fokus titik fokus bagaimana ketika kita di halaman judul pertama tadi judul cover tadi untuk menentukan fokus dari gambar apakah gambarnya seluruhnya atau kita fokuskan pada gambar titik gambar tertentu nah ini penekanan kartunya ya moderate apa tulisannya ya ini cara menambahkan gambar kedua ya media yang ditambahkan ya selain gambar ada menambahkan video untuk menambahkan video ada beberapa cara ya kita klik video disini nanti kita bisa memilih dari sini kita dari YouTube atau bisa kita upload atau cara ketika nanti kita bisa menyematkan kode video baik itu dari YouTube atau misalkan streamingnya Microsoft dan lain sebagainya ya jadi tidak semua website menampilkan video kita tampilkan disini hanya website-website yang bisa kita tampilkan disini ya misalkan di YouTube kita ambil ya kita mencari video tentang fotosintesis setelah kita nanti menemukan videonya menambahkannya sebagaimana kita menambahkan gambar tadi misalkan kita ambil yang mana yang ini misalkan ya kita klik sampai muncul tanda centang pojok kita klik tambahkan atau kita bisa menggunakan sistem apa setelah ini ini video sudah masuk tinggal kita ingin menambahkan disini catatan atau tidak kita lihat previewnya sekarang sambil proses pengerjaan kita bisa preview kira-kira cocok tidak dengan dengan tampilannya kontennya cocok tidak dengan kita preview nanti masih kita bisa kompetisnya misalkan tadi ada keterangannya disini akan muncul keterangannya ini videonya untuk kembali ke edit kita klik disini ya menambahkan video kita tambahkan kartu selanjutnya media selain video ada audio ya video selain kita mengambil tadi kita bisa langsung mengambil kode embed yang ada di youtube ya cara mengambil kode di youtube tahu enggak misalkan disini kita ambil kode di youtube kita ambil yang list saja sekali tampil halaman langsung banyak video sehingga tampilannya akan lebih menarik playlist ya cara membuat sway bagaimana cara mengambil kode embed atau kode tempel dari sway nanti ketika kita masuk di halaman sway disini ada bagikan klik bagikan ya ini dibagikan macam-macam ada ke facebook twitter ke google ke blogger twitter dan lain sebagainya kalau kita ingin menempelkan ke dalam website atau ke dalam sway kita kita klik sematkan ya klik sematkan lalu kita ambil kode sematnya disini ya yang cirinya adalah e-frame ya sampai e-frame ya apakah kita mulai dari awal kita klik misalkan mulai dari awal kita copy kodenya ya lalu kita masukkan ke sway untuk memasukkan video ke sway melalui kode sematkan berarti kita klik sematkan disematkan inilah nanti kita bisa menambahkan media-media lain seperti animasi gambar 3D geogriban dan lain sebagainya di kode sematkan ini ini contoh menambahkan video dari kode semat karena tidak semua website bisa kita masukkan disini setelah kita ambil kode semat tadi kita masukkan disini kalau dia support dia akan muncul disini oke sambil kita preview nanti seperti apa sih hasilnya ini videonya tadi la photosynthesis mana baru process ya playlist, ya disini jadi nanti videonya ini akan muncul semua tampilan semua, tapi misalkan tadi disini tidak di klik mulai dari ini video yang misalkan kita ingin menampilkan kode playlistnya semuanya itu cara mengambil kode tempel dari youtube, kita lanjut lagi, tadi cara menambahkan video ada dua cara ya, dengan kita mengambil search disini dari bantuan youtube yang ada di fasilitas ini, atau kita mengambil dari youtube, kita ambil kode bagikannya disini tutup saja biar selanjutnya, media yang bisa kita tambahkan, yaitu audio, sebenarnya untuk menambahkan video itu tidak hanya di youtube ada beberapa ya, seperti miliknya youtube, miliknya microsoft, streaming miliknya microsoft, tv-nya miliknya microsoft bisa sekarang menambahkan audio, untuk menambahkan audio itu ada beberapa cara ya, pertama kita bisa mengambil upload dari sini, atau kita mensheret file audio ke sini, misalkan kita punya file audio ya, audio, 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 stop, ya saya misalkan punya murhotel, musyari, rosit, ya langsung kita seret disini, masuk dari, dari, dari apa tadi, dari, explore kita kita seret cara kedua, untuk menambahkan audio, audio, ya audio, ya tadi tadi dengan kita seret ya kedua adalah dengan angkat upload, nah ini sama sama tadi ya, sama kita upload nah, sama disheret sama tadi open ada cara yang ketiga yaitu dengan kita merekam nah, kita rekam suara kita langsung nanti melalui proses disini kita rekam suara kita kita klik yang pojok kanan ya, disini misalkan kita buat rekaman ikuti angkanya, setelah satu kita rekam berhenti bareng-bareng ini gak ya repress kita ulang aja ini ini tadi gara-gara berhenti uploadnya berbarengan ya, kita refresh aja dan disini file yang kita buat disuai itu adalah auto save jadi semuanya tersimpan secara otomatis ya, tersimpan secara otomatis tadi dari awal kita tidak melakukan proses saving tapi secara otomatis tersimpan ini ya tersimpannya di mana? nah, tersimpannya di home suai tadi ya atau untuk mencoba ini uploadnya kita hentikan aja ya ini cara yang ketiga ya untuk menambahkan suara adalah dengan rekam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya anak-anak? apakah anak-anak dalam keadaan sehat? pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan pembelajaran dengan fotosintesis tentang fotosintesis siapkan diri anak-anak dengarkan penjelasan dari Bapak Guru selesai kita klik ya selesai kita coba dulu hasil rekamannya ya misalkan sudah cocok dengan rekamannya kita klik tambahkan misalkan belum cocok kita rekam pulang ya kita anggap sudah sesuai dengan keinginan kita kita klik proses upload ini menambahkan audio dengan cara ketiga ada cara menambahkan audio keempat yaitu dengan cara menempelkan mengembetkan atau menempelkan cara menambahkan sama ya kita klik tanda positif media audio ya klik audio ah salah karena kita ingin mengembetkan berarti kita klik media lalu sematkan ini pun yang support website tertentu yaitu soundcloud yaitu soundcloud.com kita bisa mengambil disini tadi sudah saya buka biar mempercepat ya disini soundcloud.com dan disini adalah mixcloud.com jadi website untuk diembedkan suai adalah mixcloud.com sama soundcloud.com tinggal disini ya nanti kita bisa mencari file-file audio yang sudah diada di website tersebut atau kita mendaftar sebagai user disini lalu kita up supaya apa dengan sistem kita hanya menempelkan nanti akan memperingan file suai kita ketika file suai itu ringan hanya ditempelkan itu akan mempermudah dalam kita membuka ya kalau disini ini ya mixcloud langsung ini tadi saya pilih alfatehah gitu ya biar cepat untuk mempermudahkan ya ya cara mengambil kode sematnya kita klik disini ya kita klik share disini ada pilihan share berarti kita share linknya dari audio tersebut tapi yang ingin kita tempelkan yang ingin kita inginkan adalah kita tempelkan berarti kita klik yang disini embed player ini ada preview nya ada tiga ada sini preview nya seperti ini ini menampilkan gambar tapi perlu diperhatikan disini adalah more option nya dulu apakah kita pengen membuat audio itu auto play atau tidak kalau kita buat auto play ketika masuk ke slide tersebut langsung langsung punya disini nanti tidak centang ya kita ambil kodenya ya copy ya kita copy kodenya lalu lalu kita masuk tadi ke suwek kita suwek kita yang mana ya yang ini ya wos kode semat yang kita sudah copy kita masukkan disini kalau disini kita klik sudah muncul seperti ini berarti kode semat nya betul ya ini yang kita upload tadi masih proses ya nanti kalau kita preview juga akan lama kita tunggu kita apikan dulu proses upload nya nah disini kita menambahkan dari tadi miccloud.com ya yang kedua itu dari soundcloud.com sama kita bisa mencarinya disini di shot tadi kita langsung cari Indonesia Raya Setiga Stansa untuk menempelkan di suwek kita kita cari kode embed nya kartu semat nya ini disini kita klik share ya lalu kita pilih disini ya ada kode share ya kita sama ini kalau share kita hanya share link nya saja tapi yang kita inginkan adalah menempelkan berarti kita pilih embed ya lalu kita kita setting disini apakah enable automatic play apakah kita ingin eh audio kita langsung play ketika masuk kalau ingin berarti kita enable automatic play ya lalu background nya kita pengen memilih warna apa ini kita setting kita pilih kita copy kode nya kita masuk ke suwek kita tadi menambahkannya ya klik disini positif ya media pilih semat kan kita masukkan kode semat nya disini ya oke kita masuk kita coba lihat hasilnya sambil menunggu ini saya ngomongnya bisa nya cepat ya kalau lambat nanti malah halo iya pak menyimak yo menyimak saya kira tidur nih ya silahkan bapak ibu yang mau silahkan bapak ibu yang mau bertanya ini audio kita yang kita tambahkan tadi kita bisa play ketika sini sudah tampil ya ini belum hanya kalau ditempelkan ini otomatis nanti ini tadi auto play enggak ini kalau auto play dia langsung nyala belum silahkan silahkan Pak silahkan 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 halo Pak Tri itu bisa di offline kan enggak nanti hasilnya ya ini enggak bisa Pak ini versi online jadi sewai adalah media pembelajaran berbasis online Pak jadi enggak bisa offline kalau offline nya ya PowerPoint gitu oke baik makasih Pak ada pertanyaan yang lain sebelum masuk lagi silahkan bapak ibu oke teman-teman ada pertanyaan kalau enggak kita lanjutkan lagi menambahkan kartu konten yang lain ya silahkan Pak Tri dilanjutkan media ya sematkan sematkan ini banyak ya kita akan mengeksplor dari sematkan disini misalkan kita ingin menambahkan simulasi simulasi sebuah sebuah apa ya pembelajaran tertentu kita tambahkan disini biasanya ini yang yang bisa hanya pelajaran-pelajaran eksak ya yang bisa digunakan membuat simulasi disini alamat website yang support untuk kita ambil simulasinya yang yang ini gak bisa hidden ya set ya ini yang di pad ya pad.edu disini kita mengambil simulasi-simulasi yang tersedia ini saya anjurkan mengambilnya adalah yang tipe file-nya adalah HTML5 karena takutnya kalau nanti yang bukan HTML5 misalkan yang pakai java disini ada java ada yang flash tidak bisa dibuka di hp ataupun di tab ya maka kita anjurkan pilih aja yang tipe file HTML5-nya disini disini banyak tersedia simulasi-simulasi tinggal kita pilih bagaimana cara menempelkan seperti tadi menyematkan kita ambil kode sematnya lalu kita sematkan melalui kartu semat ini banyak sekali ya media-media interaktif bisa kita gunakan sebagai simulasi yang masuk disuai kita yaitu di pad.edu ya misalkan kita mau masukkan yang mana yang agak menarik ini ini aja balance keseimbangan ya kita pilih nanti kita ambil kode sematnya sebenarnya tadi sudah saya antisipasi kode-kodenya sudah saya copy mengantisipasi kalau jaringan lambat ya ini kode-kodenya sudah saya simulasi eh saya apa copy disini ya misalkan yang disini aja ya ya atau sudah kalau sudah muncul bagaimana mengambil ya disini ya ketika kita pilih salah satu media yang tersedia di pad interactive simulation disini kita klik embed lalu kita pilih kode embed running copy of the simulation ya kalau disini kita memilih simulasinya akan jalan ketika di klik kita pilih yang ini yang awalnya langsung e-frame karena sebutnya yang kodenya adalah e-frame semula tidak bisa sedikit semula dengan kode div style ya kita copy kodenya lalu kita masukkan ke sway kita nah cara memasukkan tadi pilih kode pilih kartu semat lalu kita masukkan kode sematnya kita klik kalau sudah seperti ini akan tampil seperti apa sih kita lihat lagi ya mumpung ingat untuk menambahkan gambar supaya gambarnya kelihatan aktif jika kita juga bisa menambahkan gambar bentuk tipe GIF kita bisa membuat sendiri misalkan dari video kita convert ke gambar GIF atau nanti web yang support untuk menambahkan GIF juga ada nanti kita beritahu masih proses ya ini sambil proses kita buka yang ini web untuk menambahkan GIF kita kecilkan dulu GIF ya ini namanya websitenya adalah gipi.com nah disini kita bisa menambahkan gambar gambar GIF melalui kode semat setelah kita pilih gambar GIF tertentu dengan kita search disini ya kita search tertentu misalkan tadi sudah saya search dengan gambar buku ini lalu sama saja kita mengambilnya kodenya di kode embed disini kita ambil kodenya kita pilih apakah ingin kita responsif maksudnya responsif itu apa tampilan gambar itu mengikuti device yang kita gunakan kalau kita menggunakan laptop tampilannya ukurannya mengikuti laptop ketika kita menggunakan tablet tampilannya mengikuti tablet ketika kita menggunakan HP tampilannya mengikuti HP oke kalau kita ingin responsif kita klik responsif on ya oh kalau disini responsif dengan kode DIF style berarti kita tidak bisa menyematkan kita off kita biasanya adalah menggunakan kode E-Frame kita pilih ya kodenya sama seperti tadi menambahkan kita tambahkan kartu ya kartu semat sudah prosesnya ini kita pengen melihat hasil simulasi yang kita tambahkan tadi ini simulasi yang kita tambahkan tadi baru loading dan simulasi ini kalau kita tadi memilih tipenya yang HTML5 simulasinya juga bisa dibuka di HP maupun di tablet jadi disuai kita bisa kita tambahkan simulasi masih loading juga ya sambil buka tadi ya di samping kita menambahkan gif ya spot kita juga bisa menambahkan gambar 3D website yang support dengan gambar 3D adalah websitenya ini sketchfab.com nah ini gambar 3D nya link link embednya bisa kita masukkan ke sesuai kita kita ingin mencari gambar 3D apa tinggal kita set di sini kita set lalu kita mencari gambar 3D apa sesuai dengan materi yang kita inginkan kita ambil kode sematnya lalu kita masukkan ke suai suai kita selanjutnya selanjutnya ini mungkin bagi guru matematika Gio Gebran kita juga bisa menyematkan Gio Gebran di sini yang versi online ke dalam suai kita Gio Gebran agak lama mungkin ya nggak usah aja nanti mengganggu kita ambil sama kita ambil kode sematnya lalu kita masukkan ke suai kita sudah masuk belum masih loading samping itu dalam menyematkan sambing itu dalam menyematkan lambatnya youtube oh youtube nya muter abis saja ini gambar 3D tadi kita bisa juga menempelkan di semat itu misalkan kita ingin menempelkan map kita bisa mengambil map di google map ya misalkan ini adalah saya ingin menempelkan map sekolahan saya ya kita buka saja google map lalu kita cari posisinya kita tentukan posisinya misalkan MA Ibnu Abbas lalu kita pilih bagikan ya 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 disini kita pilih sematkan kita ambil kodenya ya apakah ini ingin sedang atau besar atau kecil lalu kita ambil kode sematnya sama tadi setelah kita ambil kode sematnya kita masukkan ke suai kita dengan menambahkan kartu semat ini kelihatannya agak lama ya kita pilih nanti saja ya kalau kan kita contoh mengambilkan tadi ya yang peta saja terus belum saya copy tinggal dimasukkan ya ini nanti akan masuk peta dari Google Map di dalam sematkan ini kita juga bisa menambahkan dokumen dokumen online dari Office 365 jadi kita bisa menambahkan word online Office 365 kita bisa menambahkan powerpoint Office 365 yang online kita bisa menambahkan Excel power Excel dari Office 365 yang online semua file-nya itu harus dimasukkan ke OneDrive dulu baru kita share lalu kita ambil kode sematnya ya selain tadi ketika kita membuat simulasi selain kita mengambil dari tadi website yang sudah kita ambil tadi ph.edu tadi ya kita juga juga bisa membuat simulasi dari powerpoint lalu simulasi tersebut kita upload di OneDrive kalau bisa buat dari powerpoint jangan terlalu berat ya kita upload di OneDrive lalu kita ambil link embed-nya dari link embed tersebut kita masukkan di sway kita melalui semat sematkan itu jalan lain ketika kita membuat sebuah simulasi yang ingin kita masukkan di dalam sway yaitu menggunakan powerpoint yang powerpoint tersebut kita upload di OneDrive lalu kita ambil kode sematnya ya sebenarnya ini sudah saya siapkan semua link-nya ya termasuk link-link dari semuanya mengantisipasi ketika koneksinya jelek ini semua sudah saya siapkan tapi secara gambaran tadi prinsipnya ketika kita menyematkan kita mengambil kode link ya apa yang bisa kita tambahkan tadi kita sebutkan ya tidak kita praktekkan semua kalau ini berhubung waktunya sudah jam setengah sembilan apa pengen sudah cukup atau dilanjutkan mungkin halo oke baik mungkin masuk ke pertanyaan dulu apa Pak ya silahkan yang ingin bertanya yang lainnya di mute all Pak Ruli yang mau bertanya baru dinyalakan silahkan Bapak Ibu silahkan Pak Ruli ada beberapa pertanyaan di ruang chat ya ini sedang saya baca ini oke mungkin ini Pak ada pertanyaan pertama dari Pak Sahril sesuai hanya bisa digunakan online karena adanya di office 365 tidak ada di offline ini mungkin pemberitahuan ya iya tapi kalau secara kontennya bisa diambil terutama konten gambar sama teksnya ya itu dengan di ekspor nanti di ekspor ke Word atau ke PDF tapi itu hanya konten yang kontennya gambar sama apa ya sama teks ya kalau konten video konten itu nggak bisa di ekspor ke Word atau PDF nah itu hanya offline nya paling di ekspor tapi kalau tampilan menu slide nya secara offline tidak bisa terima kasih oke ini ada juga dari Ibu Trista Rahmawani jika kita ingin share ke admodo bagaimana caranya Pak apakah siswa juga harus memiliki akun office 365 oke nanti sebenarnya ingin kita bahas terakhir ya bagaimana share ya tapi kelihatannya waktunya juga mepet sebenarnya kalau pelatihan bisa satu hari nanti sambil langsung memiliki produk ya tapi ini dikejar waktu mungkin langsung bisa dijawab ya di sini ada sel ya sel ada pilihan di sini orang atau grup tertentu kita hanya membagikan kepada orang atau grup tertentu otomatis ini nanti yang memiliki akun karena tertentu ya kedua orang di dalam organisasi Anda yang memiliki tautan ini hanya orang yang memiliki akun sama misalkan akun IG hanya orang yang memiliki akun IG saja yang bisa buka dan dia yang hanya memiliki tautan berarti dia nanti dengan tautan atau yang terakhir siapapun yang memiliki tautan nah di sini siapapun yang memiliki tautan berarti setiap orang yang memiliki tautan bisa membuka suenya di sini juga ada lihat edit berarti kalau lihat dia yang memiliki tautan hanya berhak melihat kalau edit diberikan hak untuk mengedit kita bisa share melalui email kita bisa share di Facebook bisa share di Twitter ataupun di like atau suwe kita bisa kita sematkan juga kita sematkan di website kita kita punya blog kita buat profil dengan suwe atau kita membuat media pembelajaran dengan suwe membuat storytelling dengan suwe lalu kita tempelkan di website kita kita klik di sini kode sematnya atau bahkan semat ini kodenya ini ya semat ditempelkan ke semat juga bisa nah misalkan kita punya dua semat dua suwe ya yang satunya ditempelkan ke suwe yang lain bisa opsi lain di sini wajib kata sandi untuk melihat atau mengedit suwe sini berarti ini ini selain dia memiliki link untuk membuat suwe harus menggunakan password berarti kita kita atur biar tidak semua orang bisa membuka itu kita gunakan pada di sini ya itu penjelasan tentang men-share otomatis pertanyaan ibu tadi terjawab ya oke selanjutnya ini ada pertanyaan juga Pak tapi apa suwe itu akronim atau apa gitu pertanyaannya dari wh igi sutra suwe itu kan bahasa Inggris artinya bergoyang ya seperti ini slide kan bergoyang gitu itu bahasa Inggris bukan akronim bahasa Inggris kalau sagu bahas suwe itu baru akronim satu guru banyak suwe diharapkan dengan mengikuti pelatihan suwe guru itu mampu menciptakan media pembelajaran ataupun media presentasi storytelling dengan suwe gitu kalau itu baru sagu bahas suwe itu akronim kalau suwe nya adalah nama dari aplikasi ini yang namanya bahasa Inggris artinya bergoyang oke jadi sagu bahas suwe ini ada pelatihannya ya Pak ya Pak Twi ya kemarin baru kita pelatihan online ya misalkan Bapak Ibu pengen mengundang sagu bahas suwe di daerahnya ya kita kan termasuk salah satu kanal yang resmi kemarin dilatih jadi jadi daerah boleh mengundang terutama daerah-daerah yang masih kategorinya butuh pelatihan kalian bisa mengadakan pelatihan mengundang sagu bahas suwe nanti mengajukan ke pusat ya melalui tim penjaminan mutu itu supaya apa nanti transportnya ke daerah Bapak Ibu dijamin oleh IG pusat misalkan mau melakukan pelatihan sagu bahas suwe kemarin kita baru melakukan pelatihan online nya dan kita siap selain melatih suwe kita secara khusus suwe atau secara umum kita melatih ofis 365 siap gitu oh ya ini beritahuan kepada teman-teman semua ini karena mungkin kalau saya lihat ini memang harus menggunakan pelatihan biar lebih masuk biar lebih paham kalau ini masih mungkin kulit luarnya ini Pak Ibu ya apalagi ngebut nih waktunya tidak cukup satu hari ini bahas ini saya sudah ada wawasan minimal jadi informasi awal ya Pak Tri iya jadi Pak Tri ini mungkin ada yang lain ingin langsung berkomunikasi dengan Pak Tri Pak Tri jadikan pelatihan hari nanti di meluku belajar Pak Tri setelah lebaran Insya Allah iya makasih Pak iya jadi Bapak Ibu yang punya akun yang belum punya akun ofis 365 bisa dengan bisa pesan di meluku belajar jadi nanti domain nya meluku belajar jadi pada saat pelatihan dari nanti bisa digunakan bersama-sama aku aku bikinnya dong boleh-boleh ya nanti bikinmu santiman aku enggak dibuat ini tembuki ikut pelatihannya Pak Tri sama Bapak Mansur nanti kayaknya barun ya siap tapi nanti diutamakan untuk sekian Maluku ya ibu ya iya harus bikin lanjut atau aku dulu Bagaimana silakan Bapak Ibu Pak Yandri khawatirnya ini mati jadi sebelum jam 9 ya takutnya karena aku settingnya kemarin enggak lama sebelum jam 9 iya WIB soalnya kan biasanya jam 8 selesai nggak tahu bakal panjang begini Iya ini aja kita singkat materi yang lain untuk kontennya ada gambaran paling tinggal sebenarnya tumpuk-tumpuk itu menggabungkan beberapa slide menjadi satu ya sehingga tampilannya lebih interaktif dan lebih menarik itu bisa di-explore sendiri kita sekilas akan menjelaskan tentang desain aja tentang desain kita pilih menu desain kita klik gaya di sini ini tadi kan tampilan pertama desainnya adalah desain yang direkomendasikan oleh suai orang nanti ketika membuka suai tampilannya berbeda untuk memulai suai pertama eh memalih desain pertama adalah dengan remix ini kita klik otomatis akan berubah sesuai yang direkomendasikan oleh suai ya klik dia akan berubah ini salah satu kemudahan yang disuai mengapa saya memilih suai ini ketuk untuk membatalkan misalkan ini untuk kembali sudah cocok dengan tampilannya belum misalkan hasilkan belum cocok nanti klik remix lagi klik remix lagi kalau belum cocok atau kita memilih secara manual disini ada tampilan tampilan template ya bentuknya baik eh template nya banyak sekali gambarnya seperti apa slide nya seperti seperti apa animasinya seperti apa perlu kita coba satu-satu kita nggak hafal tapi perlu kita coba satu-satu dari slide ini sekiranya cocok yang dengan materi kita kita apa soalnya di desain ini ada kostumisasi ya kita mengkostumisasi ya tadi tipografinya warnanya itu kita bisa pilih disini kita atur termasuk pilihan fontnya jenis font yang mana kita pilih ya jenis font halus dan lembutnya kita pilih mana yang mana apa termasuk pilihan disini ya inspirasi warnanya kita mau ambil inspirasi warnanya dari mana misalkan nanti sesuai warnanya akan diinspirasikan ke hijau atau kita mengambil inspirasi dari gambar disini akan disesuaikan sesuai inspirasi lalu disini untuk mengatur kehalusan dari penekanan animasinya apakah animasinya lambat cepat atau sedang disini ukuran teksnya ini besar kecilnya teks disini ya ini adalah untuk kostumisasi asalnya desain dari sway itu sudah disediakan tinggal kita sedikit mengkostumisasi ini untuk masalah desain terus masalah dibagikan tadi sudah ada beberapa disini titik tiga ketika kita klik buat baru membuat baru sway ke halaman home sway ya terus duplikat sway kita berarti menggandakan sway ini file sway simpan sebagai template ini lah inilah ketika tadi di awal itu cara membuatnya salah satunya adalah dengan template ya kita juga bisa menjadikan sway yang kita buat menjadi template ya kita klik disini ya simpan sebagai template cetak kalau cetak ini sebagaimana word atau pdf export berarti kita meng-export dari sway kita tapi export disini ini dia hanya ke file word atau pdf tampilannya hanya seperti file biasa enggak seperti animasi ya tadi ini tersedia offline nya hanya sebagai file saja ya ada pengaturan sway pengaturan sway ini perlu diperhatikan bahasa bahasanya bahasa Indonesia tampilkan tombol arah teks tadi ya kalau kita di-detect ada tombolan arah ini teksnya dari arahnya ke kanan atau kiri kalau kita pengen munculkan kita klik disini gunakan tata letak kanan ke kiri misalkan kita pengen menulis arap kalau pengen menulis arap otomatis cara menulisnya dari sebelah kanan ke kiri berarti kita aktifkan disini gunakan tata letak kanan ke kiri itu untuk mengatur ketika kita ingin membuat tulisan arap terus pengaturan tampilan pengunjung dapat pengunjung dan penulis dapat menduplikat sway ini apakah pengunjung sway kita berikan hak untuk menduplikat kalau tidak berarti tidak diaktifkan kalau dia berikan hak dia menduplikat otomatis dia juga diberikan hak untuk mencetak dan dia diberikan hak untuk mengexpore tapi kalau tidak kita berikan hak untuk menduplikat otomatis hak untuk mencetak dan mengexpore nya juga tidak ada tapi bisa kita pilih sendiri ya terus pengunjung dapat mengubah tata letak dari sway sini maksudnya tata letak ini disini diberikan pilihan apakah slednya pengen diubah dari sled tadi horizontal atau sled atau sled vertikal kalau diberikan izin untuk mengubah berarti ini kita aktifkan kalau kita tidak memberikan izin berarti ini kita tidak aktifkan tampilan footer informasi sway ini biasanya di halaman terakhir sway setelah selesai kan ada tulisan sway anda ingin membuat kalau tulisan itu ingin hilang berarti ini juga tidak kita tampilkan ini biasanya letak yang paling belakang sesuai kalau tidak ingin tampilkan berarti kita tidak jentang lalu di pengaturan terakhir disini ada putar otomatis jadi sway kita itu kita bisa setel kita bisa setting slednya berjalan secara otomatis kalau kita menginginkan slednya berjalan secara otomatis otomatis kita aktifkan potar otomatis nah ini settingan durasi waktu slednya terus di bawah ada ulang terus menerus apakah slednya secara omotis ini setelah selesai sampai sled paling akhir diulangi lagi dari awal atau tidak kita setting disini kalau ingin kita setting diulang secara terus menerus berarti kita centang ulang terus menerus nah ini masalah chatting terakhir mungkin mungkin demikian ada pertanyaan ya sebenarnya masalah konten masih nanti tinggal di eksplorasi kita lanjutkan besok di pelatihan di Maluku belajar amin makasih patrik patrik pertanyaan terakhir mungkin patrik iya untuk versi desktop itu berarti tetap harus dikerjakan online ya iya ini sebenarnya desktop itu hanya preview nya memanggil preview website seperti aplikasi dalam HP itu aja oh oke oke tetapnya online saya kan disini Sway saya mencoba saya export menjadi aplikasi android bisa pakai greaser.com itu ya jadi linknya kita export menjadi aplikasi android bisa itu jadi kita bisa membuat aplikasi android dari Sway terima kasih terima kasih pak silahkan dilanjut pak ruli sudah oke patri ini satu pertanyaan mungkin sudah dijelaskan patri cuman saya ingin sampaikan dari pak fajar pak fajar bertanya bagaimana mengganti tampilan bahasa suai dari bahasa inggris menjadi bahasa indonesia tadi sudah pak ya iya kalau yang tampilan yang versi aplikasi ini tergantung berarti bahasa sistemnya ya setting bahasa sistemnya supaya nanti keluar seperti ini start from a topic berarti dia kita harus setting menjadi bahasa inggris atau yang online pun yang suai yang online ketika suai kita berbahasa inggris juga akan muncul ini pembuatan awal start from a topic tadi kelebihannya start from a topic kan kita membuat suai tinggal kita pilih topik tertentu langsung digenerate oleh sistem dengan mengambil konten dari wikipedia ya ada pertanyaan lagi masih 10 menit ini sebelum jam bagaimana teman-teman sekalian Bapak Ibu ada pertanyaan kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin nanti Pak Tri bisa menyampaikan kesimpulannya ya Bapak Ibu mungkin saya simpulkan mungkin suai ini salah satu tool yang sangat mudah untuk membuat sebuah media pembelajaran dan cukup menarik sehingga membuat proses pembelajaran memiliki suasana yang berbeda karena zamannya anak sekarang adalah zamannya jajit zamannya era teknologi berbeda dengan kita ketika sama-sama siswa suruh membuat laporan dengan dia menulis di kertas sama dengan dia membuat laporan di suai jelas akan menghasilkan semangat yang berbeda bagi siswa sehingga akan berpengaruh dalam hasil proses pembelajaran juga ya suai merupakan salah satu tool untuk membuat media pembelajaran yang sederhana mungkin itu kesimpulannya Pak oke baik terima kasih banyak Pak Tri atas materinya yang diberikan ini memang materi ini sangat-sangat menginspirasi apalagi terutama saya dimana daerah tempat tugas saya ini masih jauh dari kemajuan jadi mungkin bisa jadi motivasi dimana pemerintah bisa memperhatikan kita lebih sehingga sumber daya manusia anak putri menerus generasi bangsa ini dan semoga pembicaraan kali ini bisa kita aplikasikan kelak di dunia pendidikan sehingga dunia pendidikan di Indonesia ini menjadi bisa lebih maju lagi mungkin begitu kemudian kita akan ketemu lagi setelah bulan ramadhan selesai jadi setelah puasa selesai baru kita kembali bertemu dengan suasana yang fitri dimana semua baru dan kita mudah-mudahan mendapatkan pencerahan yang lebih banyak lagi begitu dari saya dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Tri saya tunggu kami tunggu kami tunggu kami tunggu perhatiannya sehingga lebih bisa mengenal lagi lebih bisa memahami lagi tentang sesuai ini sama-sama terima kasih mungkin itu dari saya Ruli Adi Hermawan sebagai host saya mohon maaf atas banyak kekurangan saya karena semua berawal dari semuanya dan ke depan saya akan lebih baik lagi dan terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih